Selamat datang di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Mendengar nama Lamongan, tentu kita akan tertuju pada kuliner di daerah tersebut, yakni Soto Lamongan. Namun ketika kita berbicara tentang sepak bola di kota Soto ini, tentu kita pasti akan tertuju pada sebuah klub yang memiliki warna kebesaran biru langit, yakni Persela Lamongan. Di episode kali ini, channel seputar sepak bola nasional akan mengulas sejarah panjang julukan Laskar Joko Tingkir yang melekat pada klub Persela Lamongan. Sebuah sejarah panjang dan unik melingkupi julukan klub Persela Lamongan, yakni Laskar Joko Tingkir. Tanpa disadari, nama ini tidak hanya mencerminkan semangat dan identitas klub, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola di tanah Lamongan. Sebagai tim yang pernah berkiprah di Liga 1 Indonesia, Persela Lamongan memiliki asal-usul julukan yang menarik, menggambarkan keberanian dan keberhasilan menghadapi tantangan. Kisah ini, akan membahas perjalanan sejarah Laskar Joko Tingkir, bagi Persela Lamongan, yang terinspirasi oleh mantan Presiden Republik Indonesia keempat, yakni Gus Dur. Sebelum menjadi Laskar Joko Tingkir, Persela Lamongan, awalnya dijuluki Laskar Sunan Derajat. Julukan ini, mencerminkan kearifan lokal Lamongan, namun tidak begitu melekat di hati masyarakat dan supporter. Keberhasilan Persela Lamongan hidup kembali, setelah mengalami mati suri pada awal dekade 2000, menjadi kisah menarik, dibalik pergantian julukan ini. Perubahan besar terjadi, ketika Mas Vuk Bupati Lamongan, yang juga menjadi manajer Persela Lamongan, mengambil langkah kontroversial. Menggelontorkan dana APBD, dalam jumlah besar, Mas Vuk membangkitkan kembali semangat sepak bola di Lamongan. Inspirasi datang dari pidato mantan Presiden RI, Gus Dur, yang membawanya pada cerita petilasan Joko Tingkir, di daerah Pringgoboyo, Maduran. Pemilihan nama Joko Tingkir, sebagai julukan baru, diharapkan membawa semangat baru, sebagaimana tokoh tersebut, mencapai puncak kejayaan, dari seorang putra dalam wayang beber, menjadi Raja Kerajaan Pajang. Nama, Joko Tingkir pun bertahan, dan menjadi identitas, yang dicintai masyarakat Lamongan, hingga sekarang. Sejarah panjang Persela Lamongan, dari Laskar Sunan Derajat, hingga Joko Tingkir, mencerminkan perjalanan, yang syarat makna dan semanat. Meskipun terdapat rintangan, dan kontroversi, kesetiaan supporter, serta harapan, untuk kesuksesan, di masa mendatang tetap mengalir. Identitas Laskar Joko Tingkir, bukan hanya sekadar julukan, tetapi sebuah cerminan semangat juang, dan kebanggaan masyarakat Lamongan. Meskipun kekecewaan hadir, namun sepak bola adalah permainan, di mana setiap kekalahan, membawa pelajaran baru, untuk meraih kemenangan berikutnya. Julukan Laskar Joko Tingkir, bagi Persela Lamongan, tidak hanya sekadar identitas, tetapi sebuah kisah perjalanan panjang. Dari Laskar Sunan Derajat, hingga Joko Tingkir, klub ini menemukan kekuatan, dan inspirasi untuk terus maju. Meskipun musim terbaru, membawa kekecewaan, namun sejarah dan semangat Laskar Joko Tingkir, tetap menjadi pendorong, untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, di masa depan. Dengan kebijaksanaan manajemen, dan dukungan penuh dari supporter, Persela Lamongan memiliki potensi, untuk kembali bersinar. Meskipun belum mampu, untuk melaju ke semifinal Liga 2, pada musim 2023 per 2024 kemarin. Namun perjalanan ini, adalah bagian tak terpisahkan, dari pertandingan sepak bola, yang selalu penuh, dengan kejutan dan tantangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.